Kalau di psikiater, bisa psikoterapi, bisa farmakoterapi. Farmakoterapi itu adalah terapi dengan menggunakan obat-obatan. Apa yang menentukan kita tuh harus ke dokter jiwaka atau ke psikologa? Sebenarnya gini, perbedaan yang mendasarnya, kalau kita ke psikiater, dokter jiwa, itu kita bisa mendapatkan obat-obatan karena dokter kesehatan jiwa itu adalah dokter umum yang kuliah lagi mengambil spesialisasi ilmu kejiwaan. Sedangkan kalau psikolog itu, basicnya dasarnya bukan dokter. Jadi mungkin tidak berkompeten untuk memberikan obat-obatan yang paling beda, yang paling mendasar. Berarti kalau gitu bedanya cuma di ini aja, dok, cara untuk pencegahannya kan ya? Maksudnya? Kalau kita ke dokter jiwa, oh berarti kita cara mengobatinya adalah dengan obat-obatan. Tapi kalau kita ke psikolog, oh berarti cara mengobatinya dengan cara yang lain gitu misalkan. Pendekatannya iya, pendekatannya berbeda. Kalau ke psikolog, pendekatannya lebih ke bagaimana mungkin cara mengelola pikiran, bagaimana membingkai ulang sebuah masalah. Kadang-kadang anak-anak itu cara berpikirnya aja yang salah gitu. Dia melihat sebuah masalah ini sebagai masalah, padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi lain, ah itu bukan masalah, malah sebenarnya merupakan sebuah tantangan untuk membuktikan bahwa, oh ternyata dia mampu misalnya gitu. Jadi pendekatannya lebih ke mengelola cara berpikir, mengelola perasaan gitu. Jadi lebih ke psikoterapi. Sedangkan kalau di psikiater, bisa psikoterapi, bisa farmakoterapi. Jadi farmakoterapi itu adalah terapi dengan menggunakan obat-obatan. Oke. Berarti bisa dibilang sama aja ya dok ya? Kalau misalnya kita punya gangguan kesehatan mental, kita mau ke dokter jiwa atau ke psikolog, itu berarti sama aja kan? Cuma beda cara pendekatan. Ataukah ke dokter jiwa itu pada saat kita gangguannya udah semakin parah nih, sampai harus pakai obat-obatan? Atau gimana kah? Tergantung sebenarnya gini, ada beberapa kelainan, gangguan, ada atau apa ya, gangguan kesehatan mental, yang bisa diatasi tanpa obat-obatan. Oke. Nah, untuk kayak gini ranahnya bisa dipegang oleh kedua belah sisi. Tapi ada juga yang ranahnya harus dipegang oleh dokter, karena mungkin terkait dengan kelainan genetik, atau mungkin gangguan mentalnya terkait dengan gangguan hormon, atau jadi ada sesuatu yang salah. Karena ini kan fisik dan psikis itu jadi satu gitu. Jadi bisa aja gangguan fisik menyebabkan gangguan psikis, atau sebaliknya gangguan psikis menyebabkan gangguan fisik. Nah, di mana komponen organ tubuh terkait, ada komponen organ tubuh misalnya, ada gangguan, ya itu tadi, gangguan hormon misalnya, itu tentunya keterlibatan dokter menjadi lebih ke depan daripada psikolog gitu. Bukan berarti mengecilkan peran psikolog ya.